Halo semuanya teman-teman Sino Saham, apa kabar? Di video kali ini kita sharing ya teman-teman ya, edisi sharing untuk program nabung saham Jadi orientasi kita memang untuk saving ya teman-teman ya, tapi kita lebih memproyeksikan untuk long term jangka panjang Tidak trading ya, yang trading weekly ataupun dalam jangka yang relatif pendek Tapi kita akan membahas itu, sharing bagaimana perjalanan kita selama satu tahun terakhir Januari sampai Desember 2019 Jangan kemana-mana ya teman-teman ya, tetap stay tune di channel Sino Saham ini Ya teman-teman ada BBRI ya teman-teman ya, ada BBRI Jadi kita ambil contoh ya, kebetulan kita juga punya proyeksi di sana ya teman-teman ya Kita langsung point aja, tidak usah banyak bicara ya teman-teman ya Intinya kita seperti tadi kita sampaikan bahwa orientasi kita untuk program nabung saham ya teman-teman ya Sejarahnya seperti itu Jadi melalui program dari sekuritas, ada program nabung saham ya teman-teman ya Kita sudah memproyeksikan itu Tapi ada beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan bahwasannya Program nabung saham ini mempunyai syarat dan ketentuannya ya teman-teman ya Syarat yang pertama yang kita lakukan Yang pertama adalah kita harus memilih sebuah perusahaan Memilih sebuah emiten yang nantinya akan kita beli sahamnya Kita beli sahamnya yang secara terus menerus Gitu ya teman-teman ya Jadi kita menggunakan contoh disini adalah chart daripada BBRI ya Bank BRI Menggunakan time frame monthly ya teman-teman ya bulanan Ini kita lihat disini Januari 2019 nih ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Seperti itu Nah ini contohnya Jadi yang sudah kita lakukan ya selama beberapa waktu terakhir ini ya seperti ini Misalnya ini kan di Januari nih Atau Januari Nah di Januari nih harga terendah Januari open ya Ini kan Januari opennya ada di 3610 3610 Harga 3610 ya teman-teman ya Untuk BRI di Januari pembukaan market awal tahun Nah disini teman-teman Oke ya Jadi kita menghitungnya Yang pertama tadi kita harus mencari emiten ataupun perusahaan yang akan kita beli sahamnya Yang kedua kita harus tentukan waktunya Ya tentukan waktunya Di tanggal berapa kita akan membeli buy ya Buy saham itu yang sudah kita jadwalkan di awal tadi Nah contoh disini BRI ya Tentukan waktunya timingnya ya Dan yang berikutnya konsisten teman-teman ya Misalnya nih di Januari ya Januari kita buy misalnya di 3610 ya Atau di tanggal berapa teman-teman sudah menentukan Ya apakah sesuaikan dengan keuangan Misalnya di tanggal terima gaji ya Pertanggal bulan atau awal bulan Atau bahkan akhir tahun Akhir bulan ya teman-teman ya maaf ya Akhir bulan ditentukan Jadi setiap tanggal itu auto debit Sistem otomatis melalui RDN kita Seperti itu Tentukan saham-saham yang jelas ya teman-teman ya Fundamentalnya oke Perjalanan historical untuk price actionnya juga terus naik ya teman-teman ya Nanti bisa kita atau teman-teman cek secara pembelajaran Belajar tentang menganalisa sebuah perusahaan secara Kinerja fundamental kesehatan perusahaan tersebut Nah contoh kita misalnya di BRI Januari ya Januari kita buy Februari lagi kita buy Maret buy April Buy lagi Januari, Februari, Maret, April May May meskipun dia koreksi Koreksi sampai ini Lowernya panjang sekali di bawah ya Lower lownya Kita tetap buy Tentukan juga nominal lotnya juga Yang jelas disesuaikan itu teknis ya teman-teman ya Januari, Februari, Maret, April, May Juni juga sama Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan hari ini Desember Seperti itu Ya jadi kita lebih orientasi untuk investing ya teman-teman ya Tidak untuk trading yang dalam tempo yang cepat ya Relatif cepat Tapi kita tidak kita melakukan exit buy Seperti itu Nah selanjutnya Kita melihat hari ini BRI closingnya di 4440 Nah seperti itu teman-teman Nah Ada yang inbox kemarin bagaimana nih Misalnya untuk BBRI ya BBRI tidak ada masalah Seperti itu Kalau teman-teman sudah buy di bawah ya Katakanlah misalnya di Januari ya Di harga-harga bawah Awal tahun seperti itu Ya jelas kita hold aja simpan Hold Kita simpan aja tidak ada masalah Dan bagaimana kita untuk sampai mencapai akhir tahun ya Jelas kita mempunyai Kan waktu timing tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman ya Besok sudah Natal Libur juga ya Terus selesai Yang penting kita evaluasi aja Untuk program Nabung saham seperti ini Evaluasi selama satu tahun bagaimana Terus Proyeksi selanjutnya di tahun yang akan datang Bagaimana Apakah akan diteruskan Ataupun kita Stop dulu atau bagaimana Jadi ada evaluasi Yang jelas di akhir tahun kita tetap melakukan Evaluasi portfolio ya teman-teman ya Seperti itu Nah di 4.350 hari ini ya teman-teman ya Dan harga tertinggi Seperti di kisaran 4.600 Mampu enggak? Atau di sini ya Harga tertinggi Pernah sampai di bulan 4 ya Bulan April Di 47.30 Seperti 47.30 Ini ya Untuk BBRI di bulan April Seperti itu Kira-kira bagaimana nih Sampai penutupan BBRI Di sampai akhir Desember ini ya teman-teman ya Ya kita Optimis aja Karena ini dari Candlenya Kita juga sudah melihat Bahwa candle bullish Sudah muncul sebesar itu ya teman-teman ya Kemudian secara daily tadi juga Sudah Teknikal Secara teknikal Sudah Menggambarkan Kemampuan untuk Aura negatif Positifnya ya Ke atas seperti itu Ya kita punya Apa ya Seperti Bukan simulasi Seperti target ya Mungkin di awal Akhir tahun ini nanti Untuk Desember 2019 BBRI ya di sini Teman-teman Ya di area Mudah-mudahan ya Sampai di 4.600 Sampai tutup Tutup bursa ya teman-teman ya Seperti itu Intinya Ini Coba kita lihat Untuk yang daily ya teman-teman ya Untuk yang daily Kita muncul Mundur dulu Nah ini dailynya kan Nah daily Untuk BBRI Seperti ini teman-teman ya Ini ini Candle dailynya Ini yang tadi ya Harga Harga tertingginya tadi Harga tertinggi yang Bulan April tadi Di 4.700an All time hack teman-teman ya Ini all time hack Sampai sendiri Dia koreksi lagi Terus Satu guys kecil Down trend ya Naik lagi Ini Naik lagi Di sini ya Di bulan 11 kemarin Naik Sampai hari ini Ya kita Ini OTW teman-teman ya Kita optimis aja Ini OTW Untuk BBRI Bisa sentuh ke Ya mudah-mudahan aja Kita optimis Karena Kita sudah punya Keyakinan disana Bisa sampai 4.600 Minimalnya Minimalnya 4.500 Untuk BBRI Gitu teman-teman Oke ya teman-teman Jadi seperti itu Sharing kita pada hari ini Tentang Program Rabung saham ya Kalau teman-teman Mau Trading ya mungkin Gimana ya ini Harganya udah terlalu Tinggi ya Mungkin Saya tidak bisa Menggambarkan ya Menggambarkan Seperti itu Tapi kalau misalnya Kita mau cari Apa ya Cari Supportnya Dan lain sebagainya Teman-teman bisa cek aja Di sini Secara Teknikal ya Secara teknikal Teman-teman Kita gedein Terlebih dahulu ya Kita gedein Terlebih dahulu Ya Saya bisa lihat disini Untuk Seperti ini Ini area support kan disini Supportnya 4360an lah ya 4360 Seperti itu Stop lossnya Ya di bawahnya Tentunya ya Kita stop lossnya Misalnya Kasih jarak stop loss Ada di 42 lah 4280 4290 ya Teman-teman ya Seperti itu Di area-area sini Ini stop lossnya Untuk jarak aman Seperti itu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin itu Sharing informasi kita Pada kesempatan hari ini Semoga bisa menambah Kedekatan diantara kita ya Teman-teman ya Mudah-mudahan Terjalin silaturahmi Dengan baik Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah Dukung channel Sinausaham Dengan cara Subscribe dan Kita berinteraksi ya teman-teman ya Di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki WWRI Hold aja ya teman-teman ya Dan bagi teman-teman yang belum Memiliki Ataupun ada rencana Untuk Apa namanya Mengikuti program Nabung saham Silahkan Bisa berkomentar Di kolom komentar ya teman-teman ya Baik jika suka dengan video ini Silahkan teman-teman like ya Share bagikan ke Sosial media Agar supaya banyak orang yang bisa Memahami Tentang literasi Investasi di pasar modal Terima kasih Happy investing Semoga Selamat Bertibur ya teman-teman ya Selamat Natal Bagi teman-teman yang Merayakan Semoga suka cita dan damai Natal Menyertai semuanya Terima kasih dan Thank you